saya berpikir kita memang sudah waktunya memiliki kementerian penerbangan kementerian udara dan penerbangan karena harus profesional, orang yang berkompeten India itu punya Ministry of Civil Aviation Inggris itu punya Ministry of Aviation dan Indonesia sendiri sebenarnya pada tahun 1955 itu ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1955 tentang pembentukan Dewan Penerbangan Dewan Penerbangan itu ketuai bergantian antara Menhan dan Menhub anggotanya adalah KSHU, Staff Kementerian Keuangan Staff Kementerian Luar Negeri dan Staff Kementerian PU tugasnya mengelola wilayah udara nasional kita memang harus mulai berpikir untuk mengelola wilayah udara Indonesia ini secara profesional dan juga ada institusi di tingkat nasional yang berisi orang-orang yang kompeten sehingga masalah-masalah yang teknikal sifatnya mencurat keluar itu bisa dengan mudah dikomunikasikan kalau sekarang kita sulit karena semua mempunyai perspektif dan background sendiri-sendiri dan menerjemahkan apa yang dicapai kemarin itu